Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Ca'ali Channel Ayo kita mancing, tidak mancing, masuk angin Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat pelet Dengan menggunakan esen gerandong masuk angin Ini adalah pelet yang sudah jadi Jadi sudah saya rendang dengan air Ini tinggal melenturkan saja Nah caranya begini Ini cara pertama yang bisa digunakan Teman-teman saat mencampur pelet dengan esen Ini pelet yang sudah empuk Dan juga tidak terlalu keras Kita lembutkan dulu Kemudian nanti kita campur dengan esen Yang kita punya Kalau kali ini saya akan menggunakan esen gerandong masuk angin Cukup diteteskan saja ke pelet Ini baunya harum-harum Gimana gitu ya Karena campur pelet Ini cara pertama seperti ini ya teman-teman Ada juga cara yang kedua Untuk merendamnya Yang pelet yang masih kering Itu bisa menggunakan air serta sudah dicampur dengan esen ini ya teman-teman Atau esen apapun yang teman-teman punya Supaya menjadi lebih kuat dan lebih disukai ikan ya teman-teman Baiklah sekarang kita heluskan dulu Kita campur sampai rata Supaya pelet dan esen ini Bercampur dengan sempurna ya teman-teman Oh ya teman-teman Ini pelet bisa digunakan untuk mancing Ikan apapun ya teman-teman Ikan apapun mau nih Khususnya Khususnya ini ikan air tawar Jadi semua jenis ikan air tawar Mau makan Kumpan ini ya teman-teman Mungkin kalau digunakan di laut Kerapu yang makan Biasanya kerapu juga Mau makan pelet ya teman-teman Caranya sangat mudah teman-teman Cukup Kita campur saja Pelet dengan gerandong Masuk angin Kemarin saya menggunakan Esen banyak sekali ya teman-teman Bisa menggunakannya juga teman-teman Bisa membuatnya Dan juga bisa mencampurnya sendiri Dengan pelet yang teman-teman punya Ya untuk peletnya sendiri Teman-teman bisa mencari di Biasanya pakan-pakan burung Atau pakan ayam Ini ada ya Atau langsung ke pakan ikan Itu pasti ada Khusus untuk ikan Bisa ikan lele Ikan nilai Ikan apapun Bisa Nanti menggunakan Ditambahkan media esen Nah ini bisa digunakan Untuk semua jenis ikan ya teman-teman Nah ini sudah halus ya teman-teman Sekarang kita akan Langsung tes cara memasangnya Cara memasang pelet Itu seperti apa Oke Sekarang saya akan mempraktekan bagaimana cara memasang pelet ke kail ya teman-teman Ini saya menggunakan kail ukuran 7 ya Ukuran 8 Supaya Ini untuk mancing ikan ya Untuk mancing ikan besar juga bisa teman-teman Jadi cukup gini aja ya teman-teman Kita penyetkan saja Nah seperti ini Tidak dibuat bulat atau halus juga gak apa-apa Yang penting udah nempel gini aja Jadi kelihatan alami Kemudian kita lempar ke spot yang kita tuju Jadi sangat mudah ya teman-teman Semoga Video ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman mancing Dimanapun berada Yaitu cara Membuat pelet Atau mencampur pelet dengan esen Yang kita punya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa ya Like, subscribe, dan share Untuk testernya bisa next ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang mancing masuk angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih